Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saat ini kita ada di pertemuan terakhir, pertemuan ketiga. Mohon maaf ya, ini salah ketik, seharusnya pertemuan ketiga. Perketemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai Bela Negara. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kita bakal tahu apa sih tujuan dari pembelajaran kita. Di sini ada empat, nanti saya kirim PPT-nya, teman-teman bisa baca sendiri, karena kalau saya bacakan waktunya terlalu lama. Di Bela Negara ini ada tiga materi, di setiap materinya ada sub-sub materinya, nanti akan kita bahas. Langsung aja yang pertama, Bela Negara. Di sini ada tiga sub materi, yang pertama makna Bela Negara, yang kedua pengertian Bela Negara, yang ketiga perundang-undangan yang mengatur Bela Negara. Nah, apa sih makna Bela Negara? Jadi membela negara memiliki makna sebagai wujud kecintaan seseorang warga negara kepada tanah airnya, tanah air tempat ia dilahirkan, tumbuh dewasa, mencari dan mendapatkan penghidupan, serta memperoleh perlindungan dari negara. Setiap warga negara sudah selayaknya mencintai dan membela negaranya. Nah, kelangsungan hidup suatu negara ditentukan pula oleh kecintaan dan kesetiaan warga negaranya untuk membela negara. Lalu, yang kedua, pengertian Bela Negara. Jadi pengertian dari Bela Negara adalah pelaksanaan pembela negara dapat dilakukan oleh seorang warga negara baik secara fisik maupun yang fisik. Jadi ada dua, bisa dilakukan secara fisik dan dilakukan secara non-fisik. Pembela negara secara fisik diantaranya dengan perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan fisik atau agresi dari pihak asing yang mengancam negara, kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pembela negara secara non-fisik ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara melalui peningkatan nasionalisme. Seperti berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, etika, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya. Jadi Bela Negara itu tidak cuma tentang bagaimana kita berperang, tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara. Lalu perundang-undangan yang mengatur Bela Negara, di sini ada dua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sini ada pasal-pasalnya. Lalu yang kedua ketatapan MPR. Di sini juga ada jenis-jenisnya ya teman, nanti bisa baca sendiri. Pembahasan yang kedua, Satu Hati untuk NKRI. Di sini ada tiga sub-materi. Yang pertama, Perjuangan Fisik Mempertahankan NKRI. Jadi, kalau teman-teman mau tahu, bagaimana sih perjuangan fisik di zaman dulu? Di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, Pertempuran 5 hari di Semarang, tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan Pertempuran Margarana di Bali. Jadi, pertempuran fisik itu ya, fisik seperti angkat senjata, lalu berperang, itu namanya fisik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perjuangan Diplomasi Dalam Mempertahankan NKRI. Di sini ada tiga perjanjian. Nah, perjanjian ini tuh sebenarnya juga mengandung perjuangan. Kenapa dinamakan perjuangan diplomasi? Karena di dalam perjanjian ini tuh ada makna-makna dari perjuangan. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Belanda tidak mau mengakui kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia konflik dan peperangan Indonesia melawan Belanda terus berkecambuk di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintahan Inggris sebagai penanggung jawab menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding. Nah, seperti itu teman. Yang dua nanti bisa dibaca sendiri ya teman. Ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia di masa kini. Ancaman yang dimaksud adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara dan keselamatan segena bangsa Indonesia. Jadi, ancaman ini ya tindakan yang bisa mengancam atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Lalu yang ketiga, bakti untuk negeri. Di sini cuma ada satu sub-materinya tapi mungkin saya bisa jelaskan lebihnya lagi bakti untuk negeri. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan keluarga negaraan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Warga negara yang memiliki nilai dan semangat Benika Tunggal Ika serta setiap ada negara kesatuan Republik Indonesia dengan demikian diharapkan menjadi warga negara yang aktif berbakti untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini ada sangkut pautnya dengan materi kita yang kemarin. Pertemuan kedua, Pancasila, bakti untuk negeri. Kenapa sih kita harus belajar Pancasila sedini mungkin? Kenapa sih pelajaran PPK ini tuh ada di jenjang SD, SMP, SMA bahkan sampai di perguruan tinggi karena pentingnya kita untuk berbakti kepada negeri. Pentingnya kita memahami nilai-nilai Pancasila agar kita bisa membela negara kita gitu. Tidak melalui fisik tetapi ya bisa dengan non-fisik salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghihat mengerti akan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sudah habis ya teman-teman. Jadi itu tadi ketiga pembahasan dari pertemuan ketiga ini. Dan di sini ada tugas. Saya rasa teman-teman bisa mengerjakannya karena saya membuatnya sesuai dengan pendapat teman-teman. dan saya harap teman-teman bisa menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama ini saya banyak salah dari pertemuan satu sampai pertemuan tiga. Dan saya harap nanti diskusi di kelas itu bisa berjalan dengan aktif. Lalu untuk ujiannya semangat untuk ujiannya teman-teman. Semoga lolos dan semoga nilainya bisa seperti yang teman-teman harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.